Sakit hati lantaran ajakan untuk kembali pacaran ditolak mantan paca. Seorang pria di Palembang sebarkan video berhubungan badan dengan mantan pacarnya di Facebook. Diki Firmansyah, pelaku penyebaran video asus silam mantan pacarnya sendiri hanya terduduk setelah ditangkap Satuan Unipidana Khusus Polres Tapes Palembang. Pelaku diringkus polisi setelah mantan pacarnya melaporkan pelaku ke polisi karena telah menyebar luaskan video seks pelaku dan korban melalui media sosial Facebook. Modus yang dilakukan pelaku yakni dengan cara membuka akun Facebook milik mantan pacarnya lalu mengunggah video tersebut ke beranda agar dilihat teman dan keluarga korban. Motif pelaku sendiri lantaran sakit hati dengan korban yang menolak ajakan untuk kembali menjalin hubungan pacaran. Dia modusnya dia sebenarnya berpacaran dengan korban terus putus setelah putus ya mungkin pacarannya lebih ya dia sempat berhubungan seks dengan pacarnya dan direkam dia selama pacaran memang dia saling tukaran Facebook. Jadi misalnya si tersangka punya Facebook si korban, korban juga punya Facebook si tersangka karena pacaran kan sudah biasa jadi dia sebarkan video dia dengan korban ini di Facebook, Facebooknya korban dia sebarkan jadi seolah-olah kan korban yang nyebarkannya. Akibat ulahnya, pelaku terancam undang-undang ITE dengan ancaman kurungan paling lama 6 tahun sejarah. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Reporter Jen Kameramen Febri Anca, PBTV mengabarkan. Terima kasih telah menonton!